Intro Hai guys, balik lagi di Autofame TV bersama gue Zaza Today gue mau nge-review mobil Mercy CLE200 Sport AMG tahun 2014 Buat kalian yang kepo, stay tune terus sampai akhir video Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe So, check it out! Intro Yang pertama kita mulai dari bagian depan mobil ini ya Nah, buat lampu utamanya sendiri Udah menggunakan lampu LED Dia gak ada fog lampnya Karena lampu utamanya sendiri Udah cukup terang buat di malam hari ya Nah, terus disini ada logo Mercy nya sendiri Disini juga Terus Buat body kit nya sendiri menggunakan AMG Line Itu dari mulai bagian bumper depan Bagian belakang Dan bagian velg Nah, terus bagian depan udah selesai nih Kita lanjut ke bagian mesin Nah, kita lanjut ke bagian mesin Jadi, Mercy CLE200 ini menggunakan mesin 4 silinder Berkapasitas 1600 cc Nah, disini juga udah ada perdamnya Tapi sayangnya Buat penyangganya masih manual ya Nah, terus kita lanjut ke bagian samping Nah, kita lanjut ke bagian ban Jadi, Mercy CLE200 ini menggunakan ban berukuran 225 x 40 ring 16 Dan velgnya sendiri berwarna silver Nah, seperti yang aku bilang di awal tadi Velgnya sendiri tuh udah menggunakan AMG Terus kita lanjut ke bagian sebelah sini Yang pasti udah ada tulisan AMG Edition Nah, kita lanjut ke bagian spion Spionnya sendiri udah otomatis ya Terus di bagian samping sini Ada tangki buat ngisi bahan bakar Ini ada di sebelah kiri Terus bagian samping udah Kita lanjut ke bagian belakang Nah, kita lanjut ke bagian belakang Buat lampunya sendiri juga udah LED Dia cantik banget ya kalau malem Terus disini juga supasti ada tulisan CLE200 Dan di bagian sininya AMG Edition-nya Terus ada logonya Dan mercy CLE200 ini udah menggunakan antena sirip hue Terus buat bagasinya sendiri Kita bisa buka lewat remote-nya Ataupun dipencet dari sini Kita coba yang ini Nah, buat bagian bagasinya sendiri tuh cukup luas Jadi dia bisa muat 2-3 koper yang ukurannya besar ya Dan di bawah sini sendiri Bisa dibuat nyimpen ban serep Oke, buat bagian eksterior Aku udah review semua Kita lanjut ke bagian interior Let's go! Nah, sekarang aku udah ada di dalam mercy CLE200 ini Dan aku mau nge-review bagian kabin belakang So, disini tuh kursinya sendiri Dia berbahan leather Tapi buat yang didudukin ini Dia bahannya sweat ya Dan dia sendiri ada handrest-nya Kayak gini Dan ada cup holder-nya Dan terus dia juga ada lampu bacanya Buat space kakinya sendiri Jadi, gak begitu luas Cuman gak sampai natap Dengkulnya tuh gak natap ke kursi pengemudi Dan headroom-nya sendiri Buat aku yang tingginya 168 Cukup luas ya Udah, kita bagian belakang udah selesai Kita lanjut ke bagian kabin depan Let's go! Nah, sekarang aku udah ada di bagian kabin Bagian depan Untuk lanjutin review interior mercy CLE200 Nah, yang pertama aku mau ngebahas tentang di bagian pintu ini Jadi, mercy CLE200 ini Kacanya udah menggunakan frameless door Dan buat detail tombol-tombol di bagian pintunya sendiri Cukup menarik ya Dan buat ngatur kursinya sendiri Dia udah otomatis Tapi sayangnya Dia hanya ada di bagian kursi pengemudi Buat kursi yang sebelah sini Dia masih manual Buat ngatur tempat duduknya ya Dan selanjutnya aku mau bahas di bagian setirnya Setirnya sendiri masih manual Buat ngatur di maju-mundurin Atas bawahnya masih manual ya Nah, lanjut ke bagian tengah Jadi, di sini ada head unitnya Buat kalian kalau mau nyetel radio Kalian bisa hubah-hubah sendiri Terus, di bagian sini ada AC-nya juga Nah, dia kelihatannya sporty banget gak sih Dengan looks yang bulat kayak gini Dan cara nutup AC-nya itu diputar ke kanan Dia bakalan mati, ini Dan buat ngatur suhunya ada di bagian sini ya Mau ngecilin, mau ngedein gitu Wow, gede banget Terus, di sini Dia ada asbak Dan di sini buat naruh barang-barang Kecil-kecil print, loan, kunci Dan sebagainya Terus, di sini ada cup holdernya juga Dan Buat Ininya sendiri Bisa buat nyimpen-nyimpen barang juga Ini di sebelah sini Dan ini juga bisa dibuat sebagai handrest Kayak gini Dan di bagian sebelah sini Ini buat control head unitnya Jadi, dia bisa dirubah-rubah di bagian sini ya Kalian tinggal puter-puter-puter Nah, Mercy CLE 200 ini Mempunyai 4 mode Yang pertama itu ada mode eco Terus, kedua ada mode sport Ketiga individual Sama yang terakhir ada mode comfort Dan seperti biasa Di bagian sebelah sini Ada kaca yang dilengkapi dengan lampu Jadi, nggak takut gelap-gelap kayak gitu ya Terus, di bagian sini ada tempat buat nyimpen barang juga Kalau masih kurang buat storage yang sebelah sini tadi Di situ juga bisa ya Nah, seperti yang kalian lihat ya Kursi buat di bagian kabin depan ini Sporty banget looks-nya Dan dia kelihatannya elegan banget ya Pokoknya keren banget Dan dia tuh nyaman nih Terus, di bagian sini juga Pasti nyaman Dan dia nggak licin buat didudukinnya Karena ini bahannya sweat Tapi yang sebelah sini Dia bahannya leather Oke Nah, aku udah selesai nih Nge-review interior dan eksterior Mercy CLE 200 Sport AMG tahun 2014 Buat kalian yang pengen tau pajak, kilometer, dan harganya Ikutin terus sampai akhir Kita bahas di depan Let's go Buat kalian yang kepo dengan kilometernya sendiri Kilometernya sendiri masih di 30 ribuan Dan harganya sendiri cuma 395 juta Buat pajaknya sendiri masih panjang ya Buat kalian yang mau ngepoin tentang Mercy CLE 200 ini Atau mobil-mobil kita yang lain Jangan lupa kunjungi website kita di autofame.net Ataupun Instagram kita di Michael Autofame, Autofame Marketing, dan Autofame Cibubur Dan buat nomor sales-nya ada di deskripsi di bawah So, bye! Bye! Bye!